Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Robi Purba masuk ke headline news nih Disini diceritakan dan dituliskan bahwa Kecewa pada ketua KPI Robi Purba siap kembalikan honor yang pernah diterimanya di acara anugerah KPI 2018 Wah 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 ada apakah ini? Apakah yang menyebabkan Robi Purba Mengembalikan honor yang pernah diterimanya di acara anugerah KPI 2018 Sudah 3 tahun berlalu dan hari ini Robi Purba memang menuliskan sesuatu nih di instastorynya Disini Robi Purba merasa kecewa terhadap ketua KPI Dan dilansir langsung dari akun instagram Robi Purba Disini menuliskan Jarang banget aku tuh capture dan posting pemberitaan tentang diriku Dan jarang banget ikut-ikutan komentar apa yang sedang terjadi di negeri ini Cuma mau repos untuk aku memastikan kepada teman-teman bahwa honor yang kuterima buat kalian aja Dibilang ini bentuk protes juga bukan hanya hati yang kurang nyaman Besok Senin di Nidiam dan Team Finance aku akan cek ya Aku akan buka data paling konfidental dari pekerjaanku Biar dibagikan ke teman-temannya juga jelas sesuai dengan honor yang kuterima Terima kasih Mas Ali Bakti dari bagian berita.com Dan berita selanjutnya juga disini dilansir langsung dari akun instagram Robi Purba Memang lagi gencar nih di twitter dan juga di berbagai headline news hari ini Salah satunya dari Ahmad Kemal Lofalevi Disini menuliskan yang terhormat Bapak Ketua KPI sehat Dari balasan Bapak di kolom komentar instagram Dan dari berita yang akhir-akhir ini saya baca kok kayak mengkhawatirkan ya Kalau lagi gak sehat mending mundur atau Pak Imas dari banyaknya pelecehan di KPI Dan ada seseorang yang bertanya nih Bagaimana caranya agar bisa kerja di KPI Bapak Ketua KPI langsung menjawab nih Agung Suprio, Sahendra mau jadi apa? OB tulis Pak Agung Suprio Dan ini menjadi polemik bagi orang-orang yang membacanya Dan tak tanggung-tanggung nih Robi Purba pun ikut Mengembalikan honor yang telah dia terima tahun 2018 lalu Dan disini Robi Purba juga menuliskan Selamat pagi Pak Ketua KPI Aku tuh sambil pikir pernah gak ketemu beliau Lalu aku google Oh pernah Warsa 2018 Aku bukan yang special performance ya Hahaha Itu mah senyum Santik-santik senyum Tulis Robi Purba Mohon izin ya Pak Tanpa mengurangi rasa hormat saya ke Bapak Hari ini saya akan cek SDI Yang saya terima itu berapa kira-kira Saya lupa Nanti saya kembalikan ke masyarakat saja Lebih baik saya alokasikan untuk ikoy-ikoyan Berbagi sama yang lagi sulit di masa pandemi ini Begitulah tulisan yang ada di Instagram Robi Purba hari ini Yang protes dan kecewa akan ketua KPI Dari Parangin Ganteng Nah yang begini kan enak mewakili kita banget Sukses terus Bang Purba Salut sih Masya Allah Tabarukullah Kaka Kemudian juga dari sahabat kita Desi Las Respek sama abang Robi Ini definisi dari bersyukur menjadi manusia yang diberi akal budi sama Tuhan Ribka Farung Prone of you Bang Sukses selalu semangat Terima kasih Ribka Kemudian juga masih banyak komentar-komentar lainnya Dari para sahabat Yang memberikan semangat kepada Robi Purba Atas apa yang telah dituliskan dan dilakukan Entah perundungan apa yang terjadi terhadap Robi Purba Tapi disini Robi merasa sedikit kecewa Kepada ketua KPI Dan disini Robi akan mengembalikan semua yang telah dia dapatkan Dari honor yang pernah dia terima ketika menjadi salah satu Host dalam acara anugerah KPI 2018 Minggu 4 November 2018 Pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat Semua honor yang akan diberikan kepada teman-teman dan juga kepada sahabat yang membutuhkan Semoga apa yang Robi Purba lakukan bisa bernilai ibadah ya Dan inilah bentuk kekecewaan Robi Purba sebagai host di acara KPI 2018 Dan akan membagikan honornya kepada sahabat semua Oke sahabat Inilah bentuk kasih sayang Robi Purba terhadap KPI dan juga kita semua Karena memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sedang muncul di KPI Oke sahabat Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Dan semoga apapun yang terjadi di ranah hukum KPI bisa segera berselesaikan Dan bisa diproses sesuai hukum Oke dan berita selanjutnya disini ada Ayu yang sedang berbaring nih Dan terlihat disana kakinya cedera Sambil nonton TV disini Ayu terlihat mengeluarkan air mata Wah saking menghayatinya ya Ayu Ting Ting Sampai-sampai menangis nih nonton Drakor Saking menghayatinya ya Ayu Sehat selalu untuk Ayu Semoga kakinya segera sembuh Dan bisa beraktivitas kembali seperti sediakan Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini Minggu 12 September 2021 Selain berolahraga Ayu Ting Ting juga nonton Drakor Saya selalu untuk Ayu dan semuanya Terutama untuk Ayu dan Robi Purba Semoga ada jodoh ya Amin ya Roba Oke sahabat Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara Like, Comment, Share, dan Subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Teroutor update tentunya Mengenai Ayu Ting Ting Oke sahabat semua Selamat sore Selamat beraktivitas kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati